Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini, saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan ReLive di Ryzen APU dengan modded drivers Jadi, semalam, mereka menjelaskan Polaris Pega atau Navi X Detecture yang ditolak untuk ReLive Seperti yang anda lihat, versi terakhir adalah 22.2.1 V4 Ya, itu adalah rilis favorit Jadi, dalam log ini, mereka memberikan support port Dying Lake 2, Lost Ark, Vulkan 1.3, dan Vulkan Roadmap 2022 Oke, itu saja Dan kemudian, seperti yang anda lihat di video ini, saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan Desmode drivers untuk menggunakan ReLive di Ryzen APU Yang pertama adalah, anda harus klik pada ReLive Polaris atau Vega or Navi X Detecture Jika anda menunjukkan dari di bawah sana Kemudian, klik hingga anda melihat spoiler ReLive Polaris atau Vega or Navi X Detecture Jadi, anda tidak menunjukkan ReLive Polaris atau Vega or Navi X Detecture hanya jika anda menggunakan ReLive di Ryzen APU seri berdasarkan di desktop atau notebook Oke, kemudian klik Kemudian klik Kemudian klik Kemudian klik Kemudian klik Sebelum itu Pastikan anda telah menunjukkan file ini Jika ini oke Dan kemudian anda bisa memulakan button download Oke Klik download lagi Dan kemudian mulakan Jika anda menggunakan IDM atau internet download manager Atau Jika anda menggunakan AddG Kemudian akan diunjukkan automatisnya Oke Jadi Setelah itu Anda harus download Adrenaline V4.9 Atau Dependencies Radian UE Seperti ini Seperti yang anda lihat di video ini Ya Itu adalah Dependencies Radian UE Untuk menggunakan ReLive Jangan lupa untuk download itu Tapi karena saya telah downloadnya Oke Kemudian Sekarang Saya hanya menggunakan folder Di lokasi saya Sekarang tunggu Sekarang tunggu Nomen Z Oke Seperti ini Ccc2 install.exe adalah file Radian UE Dependencies Jadi anda perlu download Adrenaline V4.5 Itu adalah R21.11.1 R21.22.2.1 Di dalam Seperti ini Oke Kita akan tunggu sampai download Terakhir Dan setelah itu Jika file download ini Terakhir Jangan lupa untuk download Dependencies ini Oke Sekarang klik lagi Dan kembali di tab baru Oke Kita akan melakukan sama sekali lagi Seperti yang sebelumnya Klik Sambil download Oke Jika anda download Anda akan menyukur Seperti ini Oke Seperti yang anda lihat Ini adalah Ccc2 install.exe Oke Berapa kali terlalu Tunggu sebentar Ya Seperti internet saya sangat keras Ini hanya menggantikan 2MB Tapi itu tidak masalah Oke, sudah selesai, kemudian klik buka folder, jika anda sudah selesai, dan kemudian ekstraknya, saya ingin ekstrak file ini dengan 7 zip, jika anda menggunakan winrar, maka anda bisa menggunakannya, ekstrak file, kemudian saya akan menempatnya di folder namez, di mana namez folder, saya lupa, oke, ketika ekstrak file ini ke folder driver, oke, lihat, oke, klik ok, dan kemudian saya memberikan winrar 22.2.1, pastikan anda tidak menggunakan karakter unik, atau ini bisa dikenalkan error, seperti directory ini tidak tidak dikenalkan, karena folder ini dengan nama unik, tapi jika anda menggunakan karakter seperti ini, hanya nombor, atau hanya letak, atau hanya simbol, seperti plus atau minus, itu bukan masalah, itu bukan masalah, oke, klik ok, tunggu sampai selesai, oke, sekarang saya akan menggunakan website ini, kemudian, setelah itu, ctrl c, untuk mengganti ccc2, atau radionic with dependencies, kemudian kita pergi ke namez, lagi, ya, seperti ini, masuk ke folder dependencies, ctrl v, oke, seperti ini, dan sebelum melakukan itu, anda harus menggunakan internet dulu, oke, setelah menggunakannya, kembali ke folder driver, kita harus menggunakan utility AMD clean up, jika anda ingin membuat instalasi ini baik, atau berfungsi normal, oke, klik yes, dan klik yes lagi, tapi di video ini, saya akan berhenti, saya berhenti menggunakannya, oke, sekarang klik yes, klik yes, oke, sekarang kita masuk ke model yang sama, dan klik ok, tunggu sampai selesai penginstallasi driver, anda harus melakukan itu, supaya membuat update atau install link dari driver ofisial ke model driver, oke, sudah selesai, sekarang klik klik finish button, dan klik yes untuk reboot ke model normal lagi, oke, sekarang kita masuk ke model normal boot kemudian, cari folder driver, yang anda lakukan sebelumnya, di folder namazet oke, namazet, oke, 22.2.1, dan kemudian, kita ingin menggunakannya di nzsetup.exe, karena setup ini sangat berbeda, oke, klik yes, oke, dalam video ini, anda harus mengikuti langkah-langkah ini, supaya menginstall modded driver, oke, sekarang kita klik start driver installation, oke, ada dua versi dari driver installation ini, saya hanya menggunakan automatic atau simple installation di video ini, karena manual awesome CLE installation tidak berbeda, oh ya, sebelum itu, pastikan anda tidak menghubungkannya ke internet, pastikan anda tidak menghubungkannya internet atau wifi, supaya memastikan driver tidak tidak menghubungkannya seperti 205 atau 206, oke, klik got it, nah, pilih install this driver software anyway, pilih ini, klik install this driver software anyway, oke, sebelum melakukan instalasi selanjutnya, please, un-check the factory reset, oke, saya akan tunjukkannya, oke, jika Radeon installer setelah selesai selesai driver, jangan klik restart button, tapi finish button, oke, got it, oke, now the Radeon software installation is on-going, oke, in the edit panel option, make sure this factory reset is unchecked, ya, if the, if your, if yours is checked like this, please un-check it, and then, click install okay, wait until it finish , 1 sava camp one when . go, go. now 105 ke-4-5-5-4-5-6-5-6-5-5-3-7-3-s、 yeah, nah, wait until itезж, ok, driver saya berada di setelah ya, sekarang ada suara di monitor ini Jadi saya akan coba downloadnya, jika anda tidak melihat button restart, maka hanya klik finish. Oke, kalau anda tidak memiliki CCCC installer lokali, kita akan download dependensis automatically. Jadi dependensis adalah Radeon UI installer yang ingin CCCC2 install, seperti ini di dependensis Oke, jika anda memiliki, hanya mengopi ke folder dependensis, atau jika anda tidak memiliki, akan di download automatis, tapi pastikan anda menghubungkan internet sebelum downloadnya. Setelah itu klik ok. Oke, sekarang dia akan install Radeon UI dependensis. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang menginstall media foundation hotfix. It will fix your video bugs like green video, inverted video, or something that related to media, media playing. Oke. Untuk AMD switchable GPU atau AMD advantage, it's only applicable for laptop users. If you don't use a laptop, then choose single. But if you're using it, click enable. Make sure the check WHKL digital signature box are enabled. Sorry, made that. After enabled YKL checking, then on display GPU tab should look like this. YKL logo, yes, means original WHKL signature are present on system. Got it? Oke. Wait the green bar until it finished. Done and make sure the check for WHKL digital signature is checked. If you don't, then check it. Okay. Click display button. Then, yes, WHKL logo is present. Now, we exit button. Okay. If WHKL broken or missing, you can restore it by using armemuner zone. The check button. You can also create a custom menu in the setup. The check button. Okay. The check button looks like a CMD, yeah. Comment from. Okay. You can exit the installation now or launch the extra menu for some extra tweaking. Okay. We will want to launch the Amazon extra menu. In case you want to tweak it. Okay. As like I said before, if your WHKL is broken, then click for. Or, then choose number 2. Prepare WHKL driver state. Fixes anti-cheat and untrusted file problem. Okay. Just do like this. Now, it will look like this. Then got it. Okay. If you show the red prompt like that, please make sure you just install this driver software anyway. And then after that, if the process is finished, click X to exit. Okay. Now we exit. Okay. Now we exit. Then button windows and X button. Choose restart. We want to restart the system. Okay. After entered into reboot mode like this, right click and click AMD Radeon software like this. Okay. For AMD Radeon API users, either on desktop or notebook. If your live is like this, you can see the capture share live stream button. And then your live is all set. Okay. I will skip this. And then we need to adjust them again a little bit. You need to click settings button. And then try to click record and stream. Okay. Okay. We want to check all of this. Record desktop. So indicator. And then recording for file. Set it to custom. Oh yeah. You may don't see the encoder button. So we want to push it by recording it. Okay. Okay. I'll just give it a bit try. If I'm not mistaken, the hot case for recording is control plus shift and A. Okay. Try to record a bit. Oh, it's rock recording. Okay. It's recorded. Okay. I stop it. Yeah. Make it to the record and stream button. Yeah. You will see a video encoding time. Okay. You can choose IVC or IVC. Okay. How about the record and stream tab? Yeah. I want to skip this. Then. Yeah. It to clock on the time. Okay. You can add the live stream. Add scan like this. For example, I want to put on camera. Yeah. But if you want to make all this on screen. On screen element appear. Just make sure. You choose the show indicator and record desktop enabled. Don't forget. And then you can choose. Select an account. If you are using restream, you can see my tutorial for using Relay for Restream. Because on the right. Top. Top right of this video. Top right of this video. I mean. Or link in this description. Or you can use custom stream like this. Okay. Not only that. You can access the media button. But it looks like. It's ready. Okay. I want to set it by. Change it by the accept location. Change it to Radeon Relive. On my Intel SSD. Okay. Now we will go see again. Yeah. Like this. Okay. That's my record before. Yeah. I want to play it. Okay. Okay. It's working normally. And then I want to cut this video. Like this. Okay. For example, I want to cut this video. Only half on it. Okay. And then I change name to test. Relay. Okay. Save media. Yeah. Okay. That's save. Okay. We go back again to the media button. Oh. Yeah. That's save. Now we try to play again. Yeah. It took a long time because it uses HiVC encoder. So don't be surprised if the process took a long time. Okay. The most important thing is you can use this Vrelevator on Ryzen APU. Both for desktop or laptop. Okay. Now the installation is finished and enjoy your MDrelev on UI in Ryzen APU. Okay. That's all from me. Sorry if I make a bad mistake for recording this video. Because I don't. Yeah. I try to speak English. Normally. While understanding your. My audience. Yeah. I mean. Okay. See you again in the next video. Oh yeah. The last thing is. The next video. I want to test a Cyberpunk 2077 with AMD Radeon drivers. With the version of. 22.1.1. 22.2.1. Sorry. Okay. That's all of it. That's all of it. Okay. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.